selamat pagi dengan saya DBS elektrik dalam video saya kali ini saya akan membagikan yaitu cara kita pasang lcp lcp dipungsikan sebagai alat proteksi terhadap arus bocor ke arde atau ke bodi atau ke grounding tapi lcp ini lebih sensitif dan selain itu juga proteksi terhadap sengatan arus listrik terhadap manusia jadi kalau ada orang ke strom dan dipasang instalasinya itu dipasangnya dengan lcp maka lcp nya akan trip tapi orangnya ya tetap tersengat cuman tidak lama mcp trip seperti itu untuk lebih jelasnya eh langsung saja disini saya sudah ada lcp nya tapi ini lcp yang model lama tapi cuman modelnya aja yang lama tapi pemasangannya itu tetap sama saja itu yang seperti ini yang saya punya nanti apapun merek lcp mungkin sama cara pasangnya seperti itu disini ini anggap saja panel yang ada di rumah nih panel listrik ya panel nanti kita akan tambahkan dengan lcp ini pertama kita matikan dulu listriknya di kwh setelah mati lalu kita pasang lcp nya itu pasang lepas semua kabel yang ada juga mungkin kabel dari instalasi listriknya ini kita anggap dari instalasi listriknya ini kita anggap dari instalasi listriknya kita lepas dahulu semuanya itu yang dari teran kabel yang dari kwh kita lepas jadi posisnya seperti ini semua sudah lepas nih kita anggap terlepas setelah itu kita mulai connect disini ada tandanya yaitu biasanya kalau ini kan l sama n berarti n itu netral l itu lain jadi yang yang dari atas sini dari atas itu incoming itu kita masukkan yang dari kwh jadi ini yang kabel dari kwh itu kita pasang di atas cara masangnya yaitu yang ditanda L kita pasang ke setrum atau plus kita pasang seperti ini setelah itu kita pasang yang netralnya atau mainnya kita pasang setelah itu kabel dari harde kita pasang ini langsung ke instalasi arde nanti sekarang posisnya sudah seperti ini nanti biar harde langsung ke instalasi ini l lain itu sudah masuk ke lcb netral ini sudah masuk ke lcb setelah itu dibawah ini ada terminal sama ini ada ln juga ini kita pasang dengan kabel yang warna atau kabel jumper dari disini kita pasang dari sini kita pasang dari L dulu kita pasang ini masuk ke MCB coba MCB bawah ini ini setelah itu kabel netral kabel netral ini kita berikan jumper ini langsung ke terminal ke terminal netral ini ini kita anggap terminal netral yang ada di box panel kita pasang netral ini kita pasang yang dari instalasi ini kita anggap tadi yang dari instalasi ini kita pasang grounding kita pasang grounding kita pasang grounding kita pasang grounding atau harde sambung nah ini kalau di box panel ini kalau di box panel jika ada terminal dimajukan ke terminal tapi kalau tidak ada kita bisa sambung langsung nah itu netral kita pasang di terminal netral tadi ini netral yang output dari LCP dan sekarang adalah setrumnya atau pasanya kita pasang di MCB ini ini eh sudah selesai kita tinggal test nah seperti ini kita coba nyalakan posisi turun semua kita nyalakan pertama kita nyalakan di sini LCP kita nyalakan MCB seperti itu dan untuk tes LCP ini eh saya sudah siapkan yaitu kabel yang menancap di tanah tapi tidak dalam jadi cuma untuk simulasi saja itu kabel saya tancapkan ke tanah paling 5 cm saja itu untuk simulasi apakah LCP ini benar-benar bisa bekerja ini sebagai pembuktian juga ini saya akan menarik dulu kabelnya yang sudah menancap ke tanah ini ini kabel yang saya tancapkan ke tanah dengan kedalaman 5 cm jadi saya untuk tes LCP ini bisa bekerja atau tidak yang pertama saya akan tes dulu di netral jadi kabel ini akan saya tempelkan di kabel netral apakah LCP apakah LCP akan trip ternyata LCP trip kita naikkan kembali sekarang kabel ini akan saya tempelkan di setrumnya atau di pasannya apakah LCP akan trip kita lihat ternyata ternyata trip ini bukan kabel netral ya ini kabel yang ke tanah kalau ini kabel netral secara otomatis listrik saya juga sudah turun di KWH karena saya short-in tapi karena ini hanya kabel ke tanah jadi MCB tidak bisa short saya akan buktikan bahwa kalau MCB biasa ini tidak bisa trip di sini kita lihat ada MCB yang jaringannya itu saya akan tempelkan kabel ini jika ini kabel netral secara otomatis MCB nya akan turun listrik saya akan padam tapi ini tidak ada masalah cuma keluar percikan api bisa diperhatikan ini ada percikan api tapi tidak mampu membuat MCB turun mungkin hanya ini video saya kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih 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 terima kasih